Dukungan baik sosial maupun materi, kini menghampiri Punggawa Timnas Indonesia. Pasca keberhasilannya mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Salah satunya bagi atlet sepak bola andalan Kabupaten Ngawi Irfan Jauh hari ini. Pemberian hadiah diberikan secara langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, usai upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di halaman pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Bupati yang didampingi Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko memberikan reward sebesar 25 juta rupiah dari Pemkap Ngawi dan 10 juta rupiah dari Bank Jawa Timur kepada pemain Garuda Muda Irfan Jauh hari. Menurut Oni Anwar, dirinya bersama masyarakat Ngawi merasa bangga. Karena Irfan Jauh hari, pemain asal Ngawi ini mampu meraih medali emas dan mampu mencetak gol. Ketiga, saat Timnas Sepak Bola Indonesia mengalahkan Timnas Tahila. Dan kita ya mengapresiasi di kesempatan hari kebangkitan nasional ini, ya mungkin Tondo Trisno lah. Tondo Trisno, mungkin Mas Irfan juga bonusnya dari pemerintah pusat jauh lebih besar lah. Tapi Tondo Trisno ini ya dari kami di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, semoga berkenan dan bisa menambah semangat Mas Irfan Jauh hari ke depan bisa berkarir lebih baik lagi. Dan ini juga bisa memberikan contoh juga semangat bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Ngawi untuk terus berjuang dan berprestasi. Seperti diketahui, Irfan Jauh hari yang mulai karir sepak bola di Akademi Sepak Bola Ngawi ini, mampu memiliki peran penting membantu Timnas Indonesia mencetak gol ketika saat melawan Thailand. Gol anak Ngawi tersebut mampu memotivasi pemain lainnya untuk mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 untuk kemenangan Indonesia. Semoga apa yang dialami Irfan Jauh hari ini mampu menjadi inspirasi bagi seluruh atlet di Kota Ramah untuk lebih semangat dan tekun dalam berlatih demi meraih prestasi yang membanggakan.